Intro Halo pemirsa anda menyaksikan persisi update bersama saya Menteri D. Tanzel Pemirsa Polda Kalimantan Tengah menggelar kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka operasi patuh telabang 2024 yang dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawasan Daerah Polda Kalteng, Kombespol Adi Susenu di lapangan barigas Mabolda Kalteng pada Senin siang Irwasda Kombespol Adi Susenu dalam sambutannya menjelaskan operasi patuh telabang yang bertujuan untuk melaksanakan deteksi dini, observasi, dan pemetaan terhadap lokasi atau tempat yang rawan terhadap kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, Polda Kalteng akan fokus pada melaksanakan penegakan hukum lalu lintas terhadap tujuh pelanggar prioritas yang meliputi penggunaan handphone saat berkendara, pengemudi run more di bawah umur, dan berboncengan lebih dari satu orang Selain itu juga penegakan hukum lalu lintas dilakukan kepada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI, mengemudi dalam pengaruh alkohol, pengendara melawan arus, dan pengemudi run more yang tidak menggunakan safety belt Operasi patuh telabang 2024 menjadi momentum penting bagi Polda Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas Sekian pada setiap update kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda